Sementara itu pemirsa istigosa kebangsaan digelar ulama dan kiai se-Madura sekaligus mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi yang diadakan di pondok pesantren Abu Syamsuddin, Pamekasan, Jawa Timur ini digagas oleh himpunan Lora Madura bersama dengan warga ulama dan kiai dari empat wilayah yakni Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Pemilihan Ganjar karena dianggap figur pemimpin yang sederhana dan kuat dan dekat dengan para alim ulama. Sehingga Ganjar merupakan sosok yang pas untuk bangsa Indonesia yang bisa merangkul semua kalangan termasuk para ulama. Bukan hanya omongan atau bicara, beliau memang dekat dengan para ulama. Oleh karena itu, kiai se-Madura insya Allah suka dengan beliau. Bukan hanya sekarang atau hari ini, insya Allah ada letupan-letupan kecil nanti. Bentuk sosialisasi kami kepada masyarakat tentang sosok Bapak Ganjar Paranong.